Pemadaman bergilir yang terus terjadi membuat masyarakat berawal tak bisa tinggal diam. Terbukti selasa 29 Agustus 2017 pagi, beberapa perwakilan masyarakat mendatangi PLN. Kedatangan mereka selain menanyakan kondisi kelistrikan di Kabupaten Berau, juga menuntut tanggung jawab PLN untuk memenuhi amanah Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, khususnya pasal 29 ayat 1, yakni dalam hal masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus. Yang kami jatuh di sini, Pak, untuk mempertanyakan masalah laku ini. Karena ini, laku ini kan tiga kemarin kan di Dewan, kan sudah ada pertemuan. Yang ada pertemuan, bahkan ada secara, berjaya secara tulisan, kan. Sampai sekarang ini, ya gimana? Bapak kan sudah bilang, sudah disiapkan semua mesin, batang suprus tiga negatif, tiga NW-nya, tiga NW. Kalau normal? Kalau normal. Nah, ini berarti masalahnya apa? Satu aja, Pak. Ini yang kami ingin tahu masalahnya seperti apa, sesungguhnya, gitu lah. Nah, tadi Bapak menjawab pertanyaan kami dengan jawaban teknis seperti itu, sebetulnya tidak masuk pada substansi permasalahan. Substansi permasalahannya itu adalah, Wih, kami nggak tahu. Ini kan kita punya strategi di sini, gitu lah. Kok sampai jebon strateginya? Gitu lah. Maksudnya jebon? Jebon itu, tolong ukurnya mati, Pak. Kan tadi sudah bilang ada surplus ya, tiga negara. Kok masih bisa mati, gitu lah. Andai kata yang disalahkan itu boiler dilatih, ya. Terus kalau ditanya, lho, nggak ada, lho, tak jatuh, nggak jatuh. Bagi kecamata saya, ngeliatnya kok, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Ini wujud tanggung jawab yang kurang sebenarnya. Meskipun PLN pasti bilang enggak. Tapi ya, itu tadi, tolong ukurnya ketika mati lampu, tanggung jawab itu kurang. Kenapa saya bilang kurang? Yuk, mari kita buka Undang-Undang 30-2009 tentang ketenaga listrik, kan. Tugas PLN jelas. Menyiapkan pelayanan listrik secara baik dan terus-menerus, secara kontinu. Dan standar yang disampaikan kepala, apa, terutama PLN, listrik itu hanya boleh mati sebulan tiga jam, lho, Pak. Menjawab itu, bagian jaringan PLN area Brau, Riko Iswara, mengatakan, pemadaman bergilir yang terjadi saat ini lantaran adanya gangguan di boiler 3 PLT Ulatih, yang menyebabkan PLN kehilangan daya 6 MW. Sebenarnya, dikatakan Riko, jika tidak ada gangguan, PLN memiliki surplus listrik yang tipis, di mana daya mampu 23 MW, sedangkan kapasitas normal jika semua beroperasi 21 MW. Namun, dengan gangguan boiler 3, maka PLN hanya beroperasi pada 17 MW, sementara beban puncak 21 MW. Sepakatan kemarin, Pak Ari juga menyatakan tidak bisa menjamin sejadinya, tidak akan terjadi padam sama sekali. Siapapun juga tidak akan berani menjamin tidak ada dirimah-diamah, karena sifatnya gangguan. Defisit listrik di Akwiriko terjadi terlalu lama, sehingga PLN Brau mengusulkan ke PLN Pusat untuk percepatan pengadaan mesin 10 MW untuk PLT Desambaliung dan percepatan penyelesaian PLTU Teluk Bayur. Jadi, ibaratnya tidak hanya dia menunggu tergantung pada pihak lain, tapi juga mengusahakan PLTU memiliki PLN, PLN memiliki kami, PLN, dan mesin, tambahan mesin. Dan sekarang sedang progres. M. Taufik Wahyudi, BNUJ TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.